Oke, tes, tes. Mas Satria sudah masuk suaranya? Sudah ya? Oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada peserta ya. Sudah join di webinar 6. Oke, sesi kali ini ya kita akan bahas nanti tentang Integrate Your Machine Learning Model into Android Apps. Ini sebenarnya kelanjutan dari webinar 5 yang kemarin. Kemarin itu kita bahas tentang bagaimana data science itu implementasinya menggunakan WK. Sedangkan pada pertemuan kali ini, kita akan mencoba memanfaatkan model machine learningnya itu kita integrasikan ke dalam Android ya, ke dalam aplikasi Android. Oke, sebelumnya terima kasih yang sudah join ya beberapa universitas dan instansi yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu-satu ya. Mungkin ada sekisaran 20 peserta. Ini biasanya memang seperti itu webinar kami antara 20 sampai 30. Dan kebetulan ini acaranya H plus 1 dari Hari Raya Idil Adha ya. Jadi, kita sempatkan untuk mengadakan webinar ini. Oke, materi bisa saya share di kolom chat ya. Di kolom chat. Oke. Linknya bisa dibuka di bit.ly materi webinar 6-AML. Sekali lagi materinya bisa di cari di bit.ly materi webinar 6-AML. Silakan diakses di situ. Silakan diakses di situ. Ya, di sini ya. Http, bit.ly materi webinar 6-AML ya. Itu kesaran 100 MB sekian lah. Karena di dalamnya sudah saya berikan beberapa file project-nya juga. Sebentar. Di dalamnya sudah saya berikan. Ya, sudah saya berikan beberapa file ya. Ada e-materinya ya. Jadi, yang pertama ada e-materi di situ. Ya. Yang nanti akan saya presentasikan. Lalu ada juga full project Android-nya ya. Full project Android-nya sudah saya berikan di situ. Jadi, jaga-jaga kalau memang ada error ketika deploy ya. Nanti bisa pakai aplikasi yang sudah jadi, yang sudah saya buat di sini. Lalu yang ketiga, ini untuk latihan mandirinya Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa ya. Nanti bisa latihan mandiri. Nanti dari video recording yang sudah kami rekam nanti, nanti kami upload di YouTube dan bisa diikuti. Semuanya ada di sini. Ada XML, ada file javanya, ada modelnya, ada file inputannya, dan library-nya pakai wk.jar. Nanti saya jelaskan apa itu semua. Oke, itu apa yang ada di file download ya. Nanti bisa di-download di sini, silakan. Ada di kolom chat. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Materi webinar ke-6 ya. Integrate your machine learning model into Android apps. Oke. Nah, ini salam kenal dulu saja yang mungkin baru kenal gitu ya. Kalau yang sudah kenal, ya kenalan lagi. Jadi, saya terus nama Leverudin, saya dosen di Universitas Narutama, Surabaya ya. Terus saat ini juga sebagai founder and course producer-nya Atrices of Data Science. Dan saat ini juga sebagai konditor skripsi, teknik informatika, juga sebagai asesor, LSP Narutama, dan juga beberapa mereview ya, jadi reviewer beberapa jurnal ilmiah. Terus ini histori mengajar saya, mungkin kalau ada yang relevan untuk diskusi atau riset bersama misal, silakan, saya open untuk melakukan atau berkolaborasi. Data mining, big data, data warehouse, BI, meteoristik, apapun, selama ada ruang lingkupnya di tiga ya, di data science, data engineering, atau data analytics, silakan, selama topiknya di situ. Oke, outline untuk materi hari ini, di sini ada, nanti kita bahas reintroduce AI sedikit ya, reintroduce machine learning yang mungkin belum mempunyai basic machine learning, reintroduce juga WK, library. Kenapa reintroduce? Karena kemarin itu sudah kami bahas sebenarnya, bagi peserta yang sudah bergabung kemarin. Tapi bagi yang masih belum, ya nanti kita akan bahas bersama-sama. Lalu, hand-on practice-nya WK, nanti kita pakai WK, library machine learning. Lalu install Android Studio-nya, semoga sudah ada yang install, atau kalau belum nanti kita bahas. Lalu, ini apa namanya, secara teknikalnya ya, bagaimana nanti kita mulai, misal membuat user interface-nya, UI-nya dari data input kita ke dalam Android. Karena nanti kita itu harus memasukkan kriteria-kriteria apa saja untuk memprediksi sesuatu data. Jadi, misal kalau saya punya nanti data morfologi hewannya, itu nanti karakteristik hewannya yang kita masukkan, nanti aplikasinya yang akan bisa memprediksi. Kira-kira ini hewan mamalia atau insekta. Ini sebagai contoh paling sederhana yang saya coba pilih gitu ya, nanti tinggal bisa disesuaikan dengan implementasinya Bapak-Ibu dan rekan-rekan mahasiswa sendiri. Terserah mau nanti kriterianya untuk menentukan laba, untuk menentukan prediksi, forecasting, peramalan COVID-19 atau apapun itu. Itu bisa terjawab oleh sistem yang ada di WK dan diintegrasikan dengan Android. Lalu bagaimana menyiapkan nanti alur kontrolernya, karena nanti ada file Java, kita pakai Android native, dan import ya, juga harus mengimport WK library-nya, mengimport dan mentrain ya, mentraining model machine learning-nya, dan juga nanti kita mencoba untuk menlaunch dan build dan rilis file APK-nya. Itu outline-nya sederhana sekali ya. Oke, kita mulai Bapak-Ibu dan rekan-rekan mahasiswa. Kita sedikit kita bahas ya, bahas tentang EI juga, EI dulu. Kenapa kita bahas ini dulu? Karena mungkin sebagai pengetahuan bagi saya terutama dan bagi rekan-rekan dosen dan mahasiswa semuanya gitu ya, di mana kita tahu posisi machine learning itu di mana sih gitu. Sehingga kita tidak, ketika ingin melanjutkan riset, ingin melanjutkan penelitian atau melanjutkan studi tentang machine learning, itu kita tahu posisinya ada di mana. Sehingga tidak terjadi kebingungan apa itu EI, apa itu ML, machine learning, apa itu nanti data science, dan lain sebagainya. Kemarin saja kita bahas data science itu cabang-cabangnya juga banyak ya. Ada apa bedanya data science dengan machine learning, apa bedanya data science dengan data mining, gitu. Itu saja sudah banyak yang rancut. Setiap kemudian, coba kita bahas semuanya. Nah, ini kita coba juga membedakan antara EI dan ML, gitu ya. Apa sih keduanya itu? Nah, jadi di EI itu sebenarnya induknya ya, Bapak-Ibu. Kalau mungkin sudah pernah belajar semua kan ya, EI itu induknya. Nah, di induknya itu punya cabang-cabang-cabang, turunan-turunan, yang namanya itu dibagi menjadi empat bagian, gitu ya. Yang paling basically, basically itu ada teknik searching, gitu ya. Lalu ada teknik reasoning, ada teknik planning, dan yang terakhir yang paling istilahnya melengkapi kekurangan-kekurangan ketiganya itu, itu metode learning. Jadi ada keyword di situ, keyword learning, maka kita juga akan mengetahui bahwa itu mungkin akan dekat sekali istilahnya dengan mesin learning. Jadi dari ketiga ini, ya, dilengkapi atau diperbaiki lebih lengkapnya itu ada di teknik learning. Nah, ini kekurangan-kekurangnya sudah terjawab nanti dari ketiga ini. Nah, ini mungkin sudah Bapak-Ibu ketahui ya, John McCarthy ya, beliau Bapak AI, ya, Bapak IE kita, yang di mana dia, beliau ini mencoba untuk memberikan istilahnya mesin, sebuah mesin itu mempunyai behavior itu bisa setidaknya mendekati, ya, kecedersannya manusia. Nah, itu kalau kita tahu, dulu kalau belajar tabel kebenaran, ya, P, N, K, P, True misal, N, K, True. Hasilnya nanti apa? False atau True? Nah, itu awal cikal bakalnya adanya artificial neural network dulu. Jaringan syaraf tiruan, kalau Bapak Ibu pernah belajar dulu. Ini, ini beliau yang memulai. Walaupun ada sebelumnya lagi, ada Alan Turing, ya, dulu, dulu, lebih dulu, Alan Turing daripada McCarthy. Gitu. Ya. Oke, ini definisinya Bapak Ibu ya, apa namanya, IE itu cabang dari ilmu komputer, ya. Jadi, memberikan kemampuan dan perilaku komputer, komputer, itu seperti nanti mungkin bisa mendekati seperti behavior-nya manusia. Walaupun ya, mungkin tidak sesempurna manusia, gitu. Ya, setidaknya mungkin dari cara, apa, memahami sesuatu, bagaimana memikirkan sesuatu, thinking gitu ya, bagaimana, bahkan mungkin saat ini pun, robot-robot yang Bapak Ibu mungkin pernah dengar, gitu kan, mereka sudah punya kecerdasan untuk merasa, gitu ya, berapa, indera perasanya dia-dia diberikan, gitu, di-develop oleh saintis-saintis yang ada di Jerman. Itu, saking, apa, cepatnya perkembangan robot-robot yang sudah mengadopsi IE. Bahkan, kalau di UK ada namanya, foundation apa ya, Boston nggak salah, lah, di Boston, di UK itu, robot-robot seperti anjing, seperti, apa, hewan-hewan berkaki empat, itu sudah diberikan kecerdasan buatan, gitu. Bagaimana bisa membuka pintu, bagaimana bisa merespon manusia, gitu. Itu kalau, apa, dibahas lebih lanjut di robotika. Nah, ini teknik dasarnya, IE, ya, searching, reasoning, planning, dan learning. Ini bisa dipisah-pisah, misalnya, misalnya, Bapak Ibu punya sendiri kasus, itu mengadopsi searching saja, reasoning saja, planning saja, learning saja, itu boleh. Tapi ada juga yang kombinasi, searching bisa, reasoning dikombiniskan, searching dengan planning, atau reasoning dengan planning, atau reasoning dengan learning, itu apapun bisa. Bisa dipisah atau diparalelkan. Nah, kalau Bapak Ibu masih ingat, masih ingat, teknik searching, itu kalau dulu belajar kita, ada yang namanya agoritma BFS, BFs search. Itu kalau kita mencari, misal mencari rute yang paling terpendek, ya, gitu ya. Nah, dulu kan kita pernah diajari, gitu ya, dengan dosen-dosen kita. Ada BDS, ada DFS, ya, bagaimana dia akan mencari, ya, rute terpendek, berdasarkan simpul-simpul yang ada di sini. Baik, nanti, ya, ada faktor level, ya, ada juga faktor arah. Nah, ini, mana yang paling optimum, ya, itu nanti tergantung kinerjanya. Nah, baik dari sisi kecepatan, dari sisi waktu, dan dari sisi kepresisian, gitu. Nah, ini saja metode-metode yang lama, Bapak Ibu. Kalau yang metode-metode sekarang, yang rute-rute pencarian rute terpendek, itu pun sekarang saja sudah berkembang ke arah, apa namanya, metahuristik, ya, pencarian nilai optimal. Jadi, yang diadopsi bukan metode-metode heuristik seperti ini, tapi metode-meta heuristik. Diambil dari, apa namanya, behaviornya hewan, ya. Jadi, kalau istilahnya itu natural inspired, ya, natural inspired computing. Atau nama lainnya ada juga biological inspired computing, gitu. Jadi, ada, misal, mencari rute-rute yang paling terpendek menggunakan agoritma hewan kelelawar, agoritma hewan, apa, lebah, gitu ya. Atau n, kalau di semut itu ada n koloni, ada bi koloni, ada GE, genetic algorithm, itu saya juga sudah mempelajari. Ada juga dari firefly, ada juga dari, ada capung, ada kunang-kunang, ada lalat, ada nyamuk. Banyak sekali. Bahkan, agoritma-agoritma yang sudah di, apa namanya, di develop untuk mencari rute terpendek seperti ini. Sangat banyak sekali. Itu, nama, bidang ilmunya, subnya lagi namanya DEA itu metahoristik, gitu. Oke, ini saja, ini contohnya, contoh aplikasinya, kalau Google Maps, kita tahu. Nah, ini saya coba search kemarin. Nah, dia saja menggunakan agoritma heuristik yang namanya Cikstra, agoritma, miliknya Google Maps. Gitu, Bapak-Ibu. Mungkin sampai sekarang, sudah di, apa namanya, sudah di, perbaiki gitu ya, sudah di improvisasi, sudah di develop setiap rupa, sehingga, bisa menghasilkan, rute yang paling optimum, dan waktunya cepat. Sehingga, user itu tidak menunggu lama-lama, untuk mendapatkan hasil, node dari, dari mana, ke mana, berapa jaraknya, dan dicari lokasi yang paling optimum. Oke, ada lagi, teknik rationing, itu penalaran, gitu ya. Nah, ini kelompoknya Fazi, Bapak-Ibu. Jadi, kalau masih ingat, dulu Fazi kan, apa namanya, logika, keabu-abuan, gitu ya, logika samar, gitu ya. Misal, kalau Bapak-Ibu pernah tes CPNS, gitu ya, dikasih soal, sebagian besar anak kecil suka permen, sedangkan premis yang kedua, Andi adalah anak kecil, maka disimpulkan apa? Karena sebagiannya kan samar, maka kesimpulannya adalah, sepertinya, Andi suka permen, gitu. Nah, ini juga bisa diimplementasikan, untuk kasus-kasus yang lebih kompleks lagi, gitu ya. Misal, kita mencari, apa, kita mencari, kemungkinan-kemungkinan, apakah wilayah kita termasuk, tenefeksi COVID, yang besar atau tidak, gitu. Kan samar juga, yang tepat, yang mana, apakah benar, sebagian besar, misal, sebagian besar wilayah Jawa Timur, tenefeksi COVID, nanti premisnya apa, nanti ya, tinggal disimpulkan, kira-kira kesimpulannya apa, gitu. Nah, ini masuk logika, Fazi, gitu. Nah, ini kalau Bapak-Ibu pernah dengar juga, ya ini, tabel kebenaran, awal-awal mula, awal-awal mula, apa namanya, artificial neural network, jaringan syaraf tiruan itu ada, ya berawal dari sini, dari gerbang logika ini. Jadi, false, P-nya false, K-nya false, kira-kira apa, kesimpulannya. Nah, ini dasar, ilmu dasar yang dulu, yang harus kita, kita masih ingat sampai sekarang. Nah, ini contoh-contohnya, dulu, ada itu ceritanya, seorang, apa namanya, pecatur, ya, pemenang catur level dunia, gitu ya, dikalahkan oleh software EA, gitu. Dia, mempunyai kemampuan untuk mencari strategi yang paling optimum, gitu. Misal, ini digerakkan, ya, di kota E2 ke kota I4, misal. Makanya, apa, catur-catur yang di belakangnya, kira-kira harus bergerak kemana ini? Kediagonalkah, gitu ya, kemana? Nanti, ada strateginya, dan itu sudah diatur oleh EA. Tapi, kalau tekniknya rationing, maka, pengaturan itu sudah diatur sejak awal, gitu. Secara eksplisit itu sudah, benar-benar sudah diprogram. Jika ini, maka ini, jika ini, maka ini. Makanya ada, leluconnya itu, apa, EA itu, agritmennya, if else, gitu ya. Jika ini, maka ini. Jika ini, maka ini. Jika bergerak ke E3, maka bergeraklah lanjut ke E4. Bergeraklah ke E5, misal. Ini sudah diatur sedemikian rupa. Diberikan knowledge di awal. Itu, itu teknik rationing. Nah, ketiga, ada teknik planning. Teknik planning ini, lebih ke perancanaan, Bapak-Ibu. Jadi, kalau ada, apa, problem yang kompleks, problem yang kompleks itu dicacah-cacah dulu, dijadikan jadi sub-sub masalah, lalu setiap sub-sub masalah akan disolve, apa namanya, sesuai dengan, rule yang akan kita gunakan terhadap masalah tersebut. Misal ada tiga masalah, maka diberikan tiga solusi, gitu ya. Lalu nanti di akhir, baru finalisasinya diberikan solusi lengkapnya. Sehingga jobnya akan selesai. Problemnya akan selesai. Nah, misal nih, kalau Bapak-Ibu mungkin, pernah dengar mesin, gitu ya, bahasa mesin, misal, di industri. Nah, ini ketika ada paket box di sini, akan diambil, atau dilepaskan, maka dia akan diberikan, apa namanya, perintah, gitu ya. Misal di sini, on table A, maka box A ini akan diletakkan di, dasar, ya. Lalu, dibersihkan, di clear-kan, lalu dipastikan arm empty, kosong, maka arm tidak akan mencapit, atau mengambil box A ini. Begitu juga yang ada di sebelahnya, itu Bapak-Ibu ya. Jadi ketika on table A, maka letakkan A di dasar. Lalu, letakkan kotak B, box B, di atasnya A, maka on B A. Clear, besihkan, dia akan melepas, tapi dia akan mengholding, akan mengambil, menahan box yang C. Lalu clear, problemnya selesai. Ini kalau diparalelkan, maka di sini ada, job A dan job B. Jika paralel, maka dia akan selesai keduanya. Ini teknik planning, Bapak-Ibu. Jadi problem yang besar, di-tabitkan, apa, di-instruksikan ke dalam mesin, dia akan melakukan sesuai dengan rule-nya. Gitu. Nah, tapi Bapak-Ibu, kelemahannya, kelemahannya, teknik searching ini, kalau Bapak-Ibu pernah pelajari gitu ya, ya kita harus membangun rule-nya dulu di awal. Jadi, jumlah masalah yang kita punya itu berapa? Nah, itu akan kita, kita buat rule sesuai dengan jumlah masalahnya. Maka, sejumlah masalah akan sejumlah dengan rule. Sehingga kita harus, secara eksplisit, harus memprogram. Secara manual. If else-nya, kita program. Nanti tinggal, apa namanya, nilai inputannya akan menyesuaikan. Sesuai dengan instruksi rule yang sudah dibuat. Nah, ini berbeda sekali, berbeda sekali dengan teknik learning. Kenapa? Kenapa? Di teknik learning itu, kita itu bisa membuat aturan-aturan yang secara otomatik, ya, itu dapat berlaku secara general. Ya, secara general. Bahkan, untuk data-data yang belum pernah diketahui sebelumnya. Jadi, dia bisa men-solve problem, ya, yang dimana problem itu belum diketahui sebelumnya oleh sistem, gitu. Nah, ini perbedaannya dibandingkan teknik, ketiga teknik yang sebelumnya. Nanti kalau ketiga teknik sebelumnya, jika ada, misal tadi, box, box D, misal. Nah, box D tadi kan tidak ada di, apa, tidak ada di coding, ya, box D, ya. Nah, maka dia tidak akan bisa menjawab, gitu. Tidak akan bisa menjawab. Karena box D tidak, secara eksplisit, tidak terprogram di sini. Nah, di sini, di teknik learning, dia bisa menjawab. Jadi, kalau box D kira-kira instruksinya harus dilakukan apa sih, gitu. Nah, ini, apa namanya, jenis-jenis algoritmanya yang menggunakan teknik learning, kalau Bapak Ibu pernah belajar misal learning, ya, pasti, apa namanya, pernah mendengar, ya, keempat algoritma ini. Dan naif bias, classifier, the decision tree, pon keputusan, Kalau ini pakai konsep probabilitas untuk menentukan, apakah harus melakukan A, atau menentukan B, gitu ya, ada decision tree, ada karnis neighbor, gitu ya, ada jaringan syaraf tiruan, gitu, kalau karnis neighbor berarti mencari tetangga yang paling terdekat, gitu ya, ada jaringan syaraf tiruan. Nah, ini, ini, kalau Bapak Ibu pernah pelajari dulu, ini kan ada nilai inputannya. Jadi, kalau di sini ada nilai, nanti dikalikan dengan bobot. Nanti bobot, nanti ada hidden layer, gitu ya, dikalikan, dicumlahkan, nanti keluar outputnya. Ini secara teknikal seperti itu. Nah, sebagai contoh, ya, sebagai contoh, ini sebagai contoh, paling sederhana, saya coba menggunakan data set morfologi hewan, gitu ya, untuk membedakan, biar Bapak Ibu mempunyai kegambaran, apa sih bedanya searching, reasoning, planning, dan learning, gitu ya. Pertama, ini saya punya data morfologi hewan, nanti ini kita pakai kok, kita pakai nanti sampai di praktek, gitu ya. Ada fiturnya, ada ciri-cirinya, Bapak Ibu. Jadi, fitur itu, fitur adalah faktor, sama dengan ya, fitur ciri-ciri, faktor, dimensi, kolom, gitu ya. Apapun yang menjadi pembeda antara hewan satu dengan hewan lainnya, kan gitu. Ini harus, apa namanya, harus kita dapatkan dulu, untuk bisa membuat sebuah model, master learning, yang bisa membedakan, apakah itu hewan mamalia, atau hewan insekta. Maka, kita perlu, perlu ciri-cirinya, gitu. Ini juga, kita perlu, mendapatkan label juga, ya kan, apakah ini mamalia, ini insekta. Jadi, kalau di master learning, Bapak Ibu, perlu yang namanya, kita mendapatkan ciri-ciri, dan juga labelnya. Tapi, kalau label ini opsional, tergantung kondisi. Makanya, kalau yang data model seperti ini, namanya supervised dataset, dataset terbimbing, gitu ya. Karena di sini ada pembimbingnya, ada guidingnya, label-labelnya. Tapi, kalau kita ingin mengelompokkan data hewan ini secara natural, berdasarkan perhitungan komputasi matematik, dan diasumsikan menjadi sebuah kelompok, kelompok A, kelompok B, gitu ya. Itu namanya unsupervised dataset. Jadi, dataset yang tidak terbimbing, tidak ada labelnya. Tapi, nanti, agrigma machine learning mampu mengelompokkan apakah dia masuk kluster A atau kluster B, secara otomatik. Nanti kita akan bahas di belakang. Ya, pertama, kita butuhkan ini dulu. Ya, ciri-ciri dan label, terus, ini opsional, karena ini hanya keterangan ya, nama hewan itu gajah, kangguru, tidak kita masukkan ke dalam inputan machine learning. Karena akan menjadi pengganggu ini. Karena dia nilainya independennya. Gajah, kangguru, tidak ada yang sama. Dan nomor juga sebagai indeks. Oke, kita coba untuk implementasikan ke, mana, ke teknik searching, reasoning, planning. Apa jadinya? Misal satu data saja, satu data seperti ini, kita masukkan, aturan pertama. Maka dia akan mencoba, apa namanya, membuat rule gitu ya. Jika jumlah kakinya empat, dan ukuran tubuhnya besar, dan cara melahirkannya beranak, dan, dan lainnya. Sampai lengan pecapitnya. Kesimpulannya, maka, dia adalah hewan mamalia. Ini pakai teknik ketiga yang tadi. Teknik ketiga tadi. Kita tambahkan lagi rule yang kedua. Kangguru gitu ya. Kangguru ini sama, kita harus masukkan dulu, setiap value-value niat, setiap kolomnya, dan kesimpulannya apa. Gitu. Lanjut lagi, nomor tiga. Sama, kalau jengking, juga gitu. Dia delapan kakinya, ukuran tubuhnya sangat kecil, dan lain sebagainya. Tapi labelnya ini sekta. Sampai nomor empat, dan sampai tergantung data set kita, kalau kita punya 500 data set, ya nanti rule-nya 500. Kita punya 1000 data set, ya 1000 rule. Nah, ya walaupun nanti bisa kita, apa namanya, bisa kita potong sebenarnya, kalau memang ada kondisi-kondisi yang sama, itu pun harus kita mengakali, Bapak Ibu. Mana rule-rule yang sama, diantara hewan-hewan tadi. Maka, kesimpulannya, ya kalau kita menggunakan teknik ketiga, tiga-tiganya tadi, ya akan menjadi rule seperti ini. Bisa dibayangkan, ketika nanti ada data uji, selain value yang ada di dalam ini, apakah bisa terjawab? Itu yang pertama. Terus yang kedua, dari sisi komputasi, waktu, time consuming-nya, apakah tidak boros? Kan itu. Dia akan harus, menyesuaikan, ya kan, harus menyesuaikan, jika ini, maka ini, jika ini, maka ini, jika ini, maka ini. Sampai dengan, banyaknya data set yang kita punya. Dan lain sebagainya. Hampir misal 500 data, ya nanti ada 500 rule. Ini pakai teknik yang, apa namanya, ketiga, teknik learning, ketiga metode, tadi, selain learningnya. Nah, maka disinilah, apa namanya, penyempurnaan, dari ketiga metode yang tadi. tergantung juga, problem yang kita punya. Jika problem kita punya itu kecil, ya mungkin teknik tiga tadi bisa. Tapi kalau, problem kita kompleks, data set kita banyak, Nah, maka kita butuh yang namanya, teknik learning. Sehingga, dia, dia akan, dia akan mampu, ya, belajar, ya ini, kemampuan untuk belajar dari data, tanpa, secara eksplisit, harus mengikuti instruksi yang terprogram. Ini bedanya yang, antara ketiga teknik tadi dengan, machine learning, atau technical learning. Nah, maka, apa namanya, yang kita kenal sampai sekarang, itulah yang namanya, machine learning. Gitu. Jadi, catatannya adalah, tanpa secara eksplisit, harus mengikuti institusi terprogram. Kalau secara eksplisit, harus terprogram, itu balik lagi ke, ketiga metode yang tadi. Nah, teknik learning ini, tidak perlu, Bapak Ibu, nanti membuat if, then, if, then, tidak. Cukup nanti, kita mempunyai algoritma, yang dia bisa mampu belajar sendiri, berdasarkan data set, dan dia akan membuat rule sendiri. Dia akan meng-generate rule sendiri. Dan itu bisa berjalan otomatik, selama sistem yang dikembangkan nanti, bisa otomatik. gitu. Ketuali nanti sistemnya sudah 100% presisi, gitu ya. Itu bolehlah nanti sistemnya, pakai model yang, model statik. Jadi, model yang sudah berdasarkan data latih yang fix, gitu. Itu boleh. Oke. Nah, ini beberapa slide kemarin, sudah pernah saya bahas sebelumnya sebenarnya, di pertemuan webinar kemarin, ini bagi yang masih baru bergabung, ya silakan, apa, dipelajari sesuai dengan yang saya jelaskan hari ini. Oke. Jadi, mass learning, ya itu ada banyak sekali, banyak sekali cabang-cabangnya. Dari subnya, dari EA, subnya mass learning, subnya lagi ada classical learning, reinforcement learning, assembly method, neural nets and deep learning, dan lain sebagainya. ini saja tambah, apa ya, tambah bergabung-gabung gitu ya. Nah, untuk masalah-masalah yang klasikal, lesen secara umum, itu kita pakai dua ini, Bapak-Ibu. Supervised and unsupervised. Apa itu? Nanti ada cabangnya, ada klasifikasi. Kalau saya ingin membedakan antara hewan mamalia dan insektra berdasarkan karakteristiknya dan labelnya, misal. Nanti ketika data uji baru, misal, ada dataset yang belum dimasukkan, ada kaki seribu, misal, dimasukkan ke data uji. Sebagai data uji. Nah, dia akan diprediksi, dia apakah hewan mamalia atau insektra. Lalu ada regresi. Regresi itu nanti bedanya, labelnya bukan mamalia atau insektra, tapi labelnya kontinus. Jadi, kalau saya ingin memprediksi COVID hari ini, misal, berapa sih jumlahnya? Berapa sih jumlahnya yang besok ini? Atau dua hari besok ini? Atau tiga hari besok ini? Berdasarkan data lampau yang saya punya. Lalu ada yang unsupervised learning yang tidak dibembing, tidak mempunyai label, tapi dia mempunyai hanya karakteristiknya saja, hanya mempunyai cirinya saja, hanya mempunyai atribut atau fiturnya saja. Ada clustering dan pattern search. Jadi, kalau clustering, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, kalau saya ingin mengelompokkan hewan mamalia dan insektra berdasarkan cirinya, maka saya tidak perlu label. saya serahkan ke dalam algoritma, dia akan mengelompokkan secara otomatis. Makanya istilahnya di sini cluster, Bapak-Ibu. Clustering, berarti mengelompokkan. Dan ini muncul cluster A dan cluster B. Bagaimana saya bisa mengetahui itu mamalia atau insektra? Nanti berdasarkan hasil kelompoknya. Nanti kan kita bisa lihat, kalau kakinya empat, badannya besar atau sedang, kebanyakan pasti dia akan kelompok hewan mamalia. Tapi kalau badannya kecil, kakinya lebih dari empat, pasti dipastikan itu bisa adalah hewan insektra. Lalu yang patent search itu adalah hewan-hewan apa, adalah metode untuk ini misalnya Bapak-Ibu ingin mencari apa namanya kalau di supermarket gitu ya, kita punya data transaksi kita ingin mencari secara bisnis modelnya kira-kira orang itu setiap bulan sukanya beli apa dengan apa sih. Maka kita bisa mendapatkan pola pembelian si customer tadi. Oh ternyata orang-orang itu sukanya beli produk A dan B dan pasti biasanya dia beli produk C. Maka produk-produk yang tidak sering dibeli tadi bisa di kita apa kita kurangi stoknya gitu. kita maksimalkan stok-tok barang yang sering terbeli. Itu pattern search atau nama lainnya itu association rule aturan asosiasi gitu. Bapak-Ibu ya jadi ini taksonomi muscle learningnya. Oke untuk yang lain yang advance ini tidak kita bahas dulu karena ini teknik advance jadi kalau problemnya lebih besar lagi kompleks misal untuk pengenalan gambar untuk pengenalan audio pengenalan apa namanya video deteksi gitu ya itu masuknya nanti rananya deep learning atau kalau teknik ya teknik muscle learning lebih advance lagi antara misal mengkombinasikan di antara dua metode mengkombinasikan tiga metode misal itu pakai apa namanya metode-metode yang advance ada ensemble method istilahnya gitu yang kita bahas disini adalah kita unsupervised dan supervised dulu supervised learning dan unsupervised learning oke nah ini saya jelaskan tadi Bapak-Ibu ya saya jelaskan tadi apa namanya kalau klasifikasi kita butuh label ini agak saya cepetkan ya karena harus saya demokan waktu kita terbatas gitu ya jadi kalau klasifikasi disini kita butuh ciri data inputnya ciri tadi cirinya apa kakinya atau kalau hewan tadi ya cara cara berkembang biaknya atau ukuran tubuhnya nah itu kita perlu ciri yang namanya attribute X misal nilai input Y nya itu target bagaimana target itu diskret ya istilahnya itu berkategori sakit tidak sakit baik tidak baik mamalia atau insekta ini ini nilai target kita kalau pakai klasifikasi bedanya kalau yang yang regresi mana yang regresi ini regresi itu nanti targetnya adalah kontinus Bapak-Ibu bukan bukan baik tidak baik bukan hewan mamalia dan mamalia atau insekta tidak tapi kontinus jadi yang saya bilang tadi ingin memprediksi covid besok ini berapa jadi kalau yang klasifikasi kalau Bapak-Ibu punya ciri-ciri seperti ini punya label nanti kira-kira saya punya data uji yang lain kira-kira diprediksi apa sih kalau kelabang sepengetahuan kita sebagai manusia kan pasti apa insekta gitu ya apakah mesin bisa menjawab itu tergantung mesinnya nanti seberapa cerdas kalau yang regresi kalau yang regresi apa namanya nah ini covid kalau yang regresi covid misal kita punya data lampau ya secara kumulatif hari ke pertama hari ke dua hari ke tiga sampai hari ke 136 misal kasusnya ada 8.094 sampai hari ke 136 berarti ada kisaran 3 berapa 4 bulanan gitu ya 4 bulanan nah kita ingin memprediksi di hari ke 137 bapak ibu kira-kira apa namanya berapa sih kasusnya nah ini bisa kita proyeksikan gitu ya kita bisa memprediksi menggunakan model data lampau gitu oke itu yang supervised learning yang terbimbing yang tidak terbimbing yang tidak terbimbing maka dia akan mampu mengelompokkan hewan ini berdasarkan karakteristiknya saja tanpa diberikan label ya tanpa diberikan ini setiap data ini apakah butuh label insekta mamalia insekta mamalia tidak dia akan belajar secara natural dari fitur-fitur yang kita punya ini jumlah kaki ukuran tubuh dan fitur-fitur lainnya ciri-ciri lainnya secara visualisasi secara misal di dua dimensi ya kita kan bisa tahu oh yang ukurannya besar dan kakinya empat itu sapi dan badak yang ukuran tubuhnya kecil jumlah kakinya enam itu pasti golongannya semut dan lalat gitu maka agritma unsupervised learning tadi clustering tadi mampu akan mencari nilai kedekatan diantara setiap individu datanya kalau bapak ibu pernah belajar agritma clustering misal namanya k-means ya k-means clustering dia akan mencari kedekatan dua jarak diantara dua jarak atau ketiga jarak dan jarak lainnya gitu misal akar x kuadrat min y ditambah di plus dijumlahkan dengan karakteristik yang lainnya maka akan mendapatkan jarak yang paling minimum yang kita pilih siapa yang jarak paling minimum itu ya dia akan dijadikan sebagai satu cluster maka terbentuklah cluster A dan cluster B gitu ya ini terbentuk cluster A cluster B ya cluster A disini oh ternyata A itu kalau kita lihat jumlah kakinya 4 dan ukuran tubuhnya besar mamalia yang kakinya jumlahnya 6 ukuran tubuhnya kecil resepta nah itu itu penjelasan singkat saja bapak ibu ya jadi kalau ingin apa belajar lebihnya ini silahkan buka di youtube buka di youtube itu sudah saya jelaskan apa namanya teorinya bapak ibu sudah saya jelaskan teorinya semua nanti bisa dipelajarinya jadi di pertemuan kemarin itu kita bahas data science tapi teorinya teorinya lalu ada juga hari yang kedua itu prakteknya tapi menggunakan wika ya eksplorasinya lebih dalam oke yang asosiasi ini yang saya bilang tadi ya untuk mencari ke apa keter pola-pola ya pola-pola pembelian barang misal apakah misal di supermarket gitu ya stakeholder ingin mengetahui kira-kira yang paling sering orang beli itu apa sih oh misal ada buah-buahan ada ayam potong ada nasi ada beras dan sebagainya nah si agrogema mampu nanti mencari pola oh jika customer membeli apel maka dia akan juga membeli minuman jika membeli botol susu dan minuman maka dia akan juga membeli beras dan rule-rule lain sebagainya. Ini akan digital secara otomatis. Tidak perlu didefinisikan secara eksplisit. Oke, lalu yang teori Mas Tening selanjutnya itu apa namanya, pembagian data. Jadi kalau di Mas Tening ada pembagian data Pak Wipu. Berapa jumlah data yang kita pasok sebagai data latih, berapa yang kita jadikan sebagai data uji. Jadi kalau saya punya seribu data, misal data latih saya itu 800, gitu ya. 800 data. 200 data lainnya saya jadikan sebagai data uji. Nah, makna nanti 800 data itu akan dijadikan model data muscle ringnya. Nanti data uji akan diprediksi secara otomatik oleh model, akan dikenali. Oh, ternyata ini prediksinya, ini prediksinya, ini diprediksinya. Cuma catatannya, ketika kita menggunakan data latih sebagai model, maka kita harus mengetahui nanti evaluasinya. Berapa akurasinya, berapa kepresisiannya, gitu. Kalau saya ambil contoh ya, kalau Bapak Ibu pernah dengarkan rapid test dan PCR, mereka pasti punya parameter, gitu ya. Punya parameter seberapa tingkat sensitifitasnya, seberapa tingkat kepresisiannya alat ini untuk bisa memprediksi, apakah orang COVID atau tidak, gitu ya. Atau ini, apakah ada reaksi imun atau tidak, gitu. Ada persentasenya. Maka dari itu, model data latih itu yang harus kita uji terus-menerus agar mendapatkan model yang paling terbaik, hingga 100%. Nah, cuma kita perlu memporsikan dulu ketika melatih model itu, agar semakin cerdas, ya, kita memberikan porsi data. Data latihnya, idealnya adalah data latih lebih besar daripada data uji. Itu idealnya seperti itu. 90 banding 10, ya, 70 banding 30, atau 60 banding 40, dan lain sebagainya. Nah, kalian, Bapak-Ibu, kalau pernah belajar, ya, pelajari tentang, apa namanya, performa sebuah model mesenik, ada akurasi, presisi, recall, F-measure. Ini standar, ya, standar untuk mengetahui seberapa baguskah model yang kita punya. Cuman karena model kita itu macam-macam, Bapak-Ibu, ya. Ada yang model klasifikasi, ada model regresi, ada model clustering, ada model association rule, ya, itu akan juga berbeda parameter, apa, indikator penilaian sebuah model. Kalau regresi, ada namanya MAPE, ada MAE, MSE, RMSE. Kalau clustering, ada VW, ada VB, ada error ratio, ada silhouette. Kalau association rule, ada namanya support factor, ada confidence factor, dan lain sebagainya. Macam-macam, Bapak-Ibu. Nah, tapi yang terpenting, Bapak-Ibu bisa memahami dulu apa itu tadi. Istilahnya confusion matrix, ya, kalau yang ada di model klasifikasi. Jadi, kalau saya punya model mislearning, misal, kita punya label aktual, ya, SAPI. Dia, dataset kita sebenarnya SAPI, itu. Tapi diprediksi oleh sistem, itu SAPI. Nah, maka dia digolongkan true, prediction. Nah, ini sama-sama, true. Ada true positive atau true negative. Tergantung jumlah datanya nanti kita. Itu jumlah label-nya, jumlah label-nya. Untuk memberikan mamalia dan insekta, gitu ya. Lalu, misal, kita punya label aktualnya, sebenarnya dia insekta. Lah, kok diprediksi sebagai mamalia? Nah, ini kan berarti false. False apa? Kita salahkan ke mana? Salahkan ke prediksi label-nya. Yang false itu adalah mamalia. Maka mamalia ada masuk ke positif. Maka dia masuknya false positif. Karena dia harusnya memprediksi, insekta kok diprediksi mamalia. Dan sebaliknya, yang penting yang Bapak-Ibu perlu pahamanya adalah ada di sini tabel perbandingannya. Ada TP, TN, dan FP, dan FN. Ada true positive, ada true negative. Ada false positive, ada false negative. Lalu, sebagai ambil contoh kita, ya. Di sini ada akurasi, ya. Ingin menghitung akurasi. Ingin menghitung presisi. Ingin menghitung recall, gitu ya. Maka kita bisa pakai rumus-rumus yang ada di tabel evaluasi performa dari model yang kita buat. Kalau di bahasa pemograman Python, misal, atau di library-nya WK, itu memang secara sistem itu memang dia akan menjadi automatic. Kita tidak perlu memprogram lagi. Kita tinggal memanggil library. Jadi kalau akurasi, maka saya perlu mencublahkan di antara TP dan TN, tingkat kebenarannya berapa, dibagi dengan total. Tapi kalau presisi, maka saya akan mengevaluasi apa? Kita lihat di sini presisinya. Nah, dia akan mengevaluasi perbandingan antara ketepatan prediksi untuk memprediksi mamalia dan kesalahannya ketika memprediksi apakah mamalia. Padahal dia itu harusnya insekta. Sebaliknya recall. Nah, kalau recall atau sensitivitas, itu adalah kebalikannya. Seberapa kecil dia ketika memprediksi seharusnya dia di hewan apa namanya mamalia, tapi diprediksi insekta gitu ya. FN. Ya, seharusnya prediksi aktualnya itu mamalia, tapi kok diprediksi insekta. Jadi kalau model yang baik untuk misal sensitivitas atau recall, maka seharusnya FN-nya itu mendekati nul. Baik yang dipresisi juga mendekati nul. Ya, bedanya tadi untuk mengevaluasi ketidakpetepatan antara label aktual dan label prediksi di antara dua kelas tadi. Ya, itu Bapak-Ibu. Terus kita lanjut ya di WK. Oke, WK mana? Ini saya singkat saja ya. Langsung ke mana? Ke intinya saja. Jadi WK ini library Bapak-Ibu ya. Bagi Bapak-Ibu yang ingin mempelajari secara shortcut ya. Sehingga belajar cepat tentang data science. Tapi dengan catatan sudah mempunyai fondasi-fondasi theoretical-nya dulu ya. Belajar cepat ya. Menggunakan WK library ini. Jadi WK library ini apa namanya? Sebuah package untuk menjebatannya orang-orang yang ingin belajar data science, data mining, atau muscle learning. Paketnya sudah diberikan semua. Nah, ada di dalamnya processing, ada klasifikasi, model rekreasi, clustering, association rule, dan visualisasi. Menu-menunya sudah disediakan semua. Bahkan yang saat ini yang paling apa, perkembangannya yang sampai, pernah saya ketahui itu di websitenya, dia sudah mempunyai paket ya, untuk deep learning. Kalau deep learning di Python itu, bahasa pembangunan itu harus kita coding secara eksplisit, sorry, secara bahasa pemograman, kalau ini tidak, tinggal just on-click gitu ya, deep learning. Lalu, dia juga bisa dikombinasikan menggunakan Python, R atau Spark. Saya juga sudah mencoba kalau menggunakan Python ini. Dia bisa di-install gitu ya. Kita panggil, install, nama WK-nya apa, lalu kita import library-nya. Ini Bapak-Ibu nanti silakan ketika mau download package library WK-nya ada di link di sini, nanti automatic akan download WK gitu ya. Lalu, apa namanya, ketika di-extract, dia akan muncul seperti ini ya. Kalau kebetulan saya pakai apa, macOS, jadi file-nya DMB kalau Bapak-Ibu nanti ada file ekstraksinya gitu ya. Kalau tidak salah, ya berupa package ya, sebuah paket directory seperti ini, nanti dibuka saja akan muncul. Ada file.jar di sini. Ini yang akan kita pakai di situ, WK.jar. Itu sudah satu paket jadi, yang isinya adalah model-model master learning yang bisa kita pakai. Termasuk di dalamnya ada contoh data atau sampelnya, lalu ada ada dokumentasinya dan juga ada manual book-nya. Bapak-Ibu nanti bisa lihat. Oke, ini apa, join-nya ya, join-nya seperti ini, nanti saya demo-kan. Join-nya seperti ini. Nanti kita pakai yang explorer. Ini yang paling mudah. Ada pra-process, classify, cluster, associate, selection, attribute, visualize. Nanti untuk kita pakai classify-nya. Lalu, apa namanya, ini sebenarnya ada yang lain ya, nanti Bapak-Ibu bisa baca sendiri, tapi yang paling mudah kita pakai explorer dulu. Kalau ini eksperimenter, bisa kita pakai untuk men-testing secara paralel. Kalau yang knowledge flow itu, kalau kita mengimplementasikannya menggunakan flow, gitu ya, harus pahami dulu model-model inputannya seperti apa, modelnya seperti apa, ada yang model dijadikan satu menu semua, namanya worksbench ya, ruang kerja. Lalu ada juga yang model CLA. Ini jarang dipakai karena harus secara, harus kita ketik ya, instruksinya. Ini jarang yang pakai. Yang paling banyak pakai model explorer. Oke. Sebelum saya praktekkan, silakan Bapak-Ibu kalau ada yang mau ditanyakan ya, kita break dulu tanya-jawab. bisa disampaikan di menti.com apa namanya, kodenya 772274. Silakan, kita break dulu, apa maksudnya tanya-jawab dulu, apa-apa. Nanti baru kita bisa, bisa saya dimukan nanti. Silakan Bapak-Ibu. Bisa disampaikan ke menti.com kodenya 772274. tak. Tak. T squirrelnya ke tengah-ten realis banyak kodenya Saya tunggu Bapak-Ibu ya, kalau ada pertanyaan, disampaikan saja di menti.com. Yang ketinggalan tadi materinya langsung saja di sini ya, bit.ly slash materi webinar 6 min aml, ya, disitu sudah saya berikan paketnya semua. bit.ly slash materi webinar 6 min aml, aml-nya besar. Silakan Mbak-Ibu kalau ada pertanyaan, tidak apa-apa, mungkin bisa kita diskusi gitu ya. Tinggal dimasukkan saja ke menti.com, 772274. Sebelum saya melanjutkan, apa namanya, materi berikutnya. Oke. 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 Tidak apa-apa Bapak-Ibu silakan kita diskusi ya Biar apa namanya Saya juga mendapatkan feedback juga Oke ada satu pertanyaan Saya akan yang lain juga Tidak apa-apa silakan Masih satu pertanyaan Masih satu pertanyaan Oke dua Oke dua ya dua pertanyaan ada lagi Tiga Oke ada lagi Kita sharing ya Kita diskusi Apa namanya Materi apa hari ini Oke empat ya Empat dulu ya Kita stop dulu Karena apa Waktunya harus saya buat untuk nanti dimukan Oke yang pertama Apakah Algoritma terbimbing Itu lebih akurat Dari tidak terbimbing Oke Baik Dari siapa ya Oke saya jawab aja ya Jadi Gini Asesua yang saya jelaskan tadi Jadi Ini bukan terkait dengan akurat atau tidak akuratnya Tapi tergantung kebutuhannya Bapak-Ibu Kenapa Kalau agritma terbimbing Itu Ciri-cirinya Gini ya Ciri-cirinya ketika kita membutuhkan Atau harus mengadopsi Metode Supervised learning Atau agritma terbimbing Itu tergantung Ketika kita mendapatkan model datanya Dataset kita Bapak-Ibu Ketika misal saya melakukan observasi ya Melakukan observasi data Data mamalia dan insekta ini Saya catat secara manual Karena ini Data observasi ya Oh Insekta punya kaki sekian Ukuran tubuhnya ini Cara melihatkan ini Ini secara Secara kasat mata saya tahu Saya catat disitu Ciri-cirinya Dan saya ketahui labelnya Memang sengaja saya mempunyai label disitu Bahwa ini Ciri-cirinya seperti ini Saya tahu kok Kalau kangguru itu Hewan mamalia Saya kasih label disitu Tulis lagi Kelabang Kelabang itu saya tahu kok Secara kasat mata Bahwa dia insekta Hanya saja saya ingin Menuliskan fitur-fiturnya Plus ada labelnya Nah karena kebutuhan Dari dataset itu Kita sudah tahu bahwa itu Sebuah model yang memang Ada kriteria dan Apa namanya Model mislearning Ada labelnya Maka saya mengadopsilah Teknik supervised learning Bapak Ibu Karena saya sudah tahu Labelnya Tapi Apakah saya tidak boleh Mengadopsi unsupervised learning Boleh saja Boleh saja Misalnya ingin Melakukan trial and error Begitu ya Ingin mengetahui Seberapa tepat sih Teknik unsupervised learning itu Ya boleh saja Tinggal dihapus Kolom labelnya Bapak Ibu Jadi yang kita cari adalah Nanti Kita gunakan adalah Hanya inputan ciri-cirinya Labelnya dibuang Jadi tidak ada di sini Label A Nah Pertanyaannya Yang mana yang lebih akurat Nah ini Karena harus Based on experiment ya Based on experiment Ditambah lagi Cara penilaiannya Itu beda Bapak Ibu Kalau klasifikasi Tadi kan sudah saya jelaskan Kalau klasifikasi Dia menggunakan Confusion matrix Ya Dia menggunakan Istilahnya Indikator penilaiannya Itu berbeda Bapak Ibu Kenapa Kalau yang klasifikasi Model klasifikasi Dia akan Mengevaluasinya Berdasarkan Ketepatan Ya Ketepatan Antara label Aktual Dengan label prediksi Itu catatannya Di situ Bapak Ibu Jadi Berapa banyak yang benar Berapa banyak yang salah Berapa banyak yang salah prediksi Lalu Dicari Proporsi Probabilitasnya Kebenarannya berapa Tapi kalau clustering Atau unsupervised learning Itu beda Kenapa Karena yang dia akan Evaluasi bukan masalah Tentang Kepresisian Tentang Tentang Keakuratan Bukan Tapi tentang Kedekatan antara Satu cluster Data set Data Individu data Dengan Individu data Lainnya Kalau saya Lihatkan di sini Kalau saya Lihatkan di sini Nah yang Misalnya saya Adopsi yang namanya Indikator penilaian Namanya Silhouette Coefficient Tadi kan ada di belakangnya Silhouette Coefficient Nah Dia akan Mengevaluasi Bapak Ibu Tingkat kualitas Dari cluster ini Kualitasnya Bukan tingkat Kepresisiannya Bukan Tapi tingkat Kualitasnya Nah dari mana Kualitas cluster itu Dinilai Dari Kedekatan Di antara Masing-masing Data ini Individu data ini Semakin Dekat Semakin baik Semakin renggang Semakin jelek Karena yang paling baik Tadi kan ada dua istilah Ada VW dan VB Variance Within cluster Sama varian Between cluster Kalau varian Within cluster Maka dia akan Mengevaluasi Individu Data Di dalam Yang dihitung Ada kualitas Yang ada di dalamnya Kalau Kualitas Di antara VB Variance between cluster Maka dia akan Mencari Ketidakpersamaan Di antara Kedua cluster ini Seberapa besar Semakin Tidak Sama Semakin baik Tapi kalau Semakin dekat Antara cluster ini Semakin buruk Maka Itu beda Indikator ya Bapak Ibu Itu jawaban saya Untuk membedakan Di antara Kedua Apa namanya Indikator Mana yang lebih akurat Antara terbimbing Dan Tidak terbimbing Jadi ada dua Penilaian dulu Dari data setnya Model kita Seperti apa Lalu kita Adopsi dulu Kita adopsi dulu Lalu Indikator Penilaiannya tadi Variance Antara cluster Semoga Menjawabnya Oke lanjut Mau tanya Ada banyak Pilihan Seperti Rapid Miner Orange Kenapa Pilih WK Oke Oke Bapak Ibu Ini jawabnya Jadi gini Istilahnya Ini kan Tulus Bapak Ibu ya Tulus Jadi Pilihan Selera Dan selera itu Masing-masing orang Juga bergantung Kepada Siapa Dia belajar Nah dulu Itu saya juga Mendapatkan ilmu ini Jadi Saya kebetulan Kuliah di Politeknik Negeri Surabaya Ketika mendapatkan Ilmu ini Beliau lulusan Dari Satu Universitas Di UK Dosen saya S3 di UK Saya lupa Universitasnya itu Southampton Ya Southampton UK Beliau kebetulan Tradisi di mereka Itu menggunakan Paket software Yang sudah jadi Sedangkan Software UK Ini kan sebenarnya Dari New Zealand Dari Universitas UK Selandia baru Nah Hanya saya juga Mendapatkan ilmu Dasar tentang Data science Itu dari situ dulu Nah Barulah ketika kuliah Yang lebih lanjut lagi Saya harus belajar Tentang Cara perhitungan Teori Basically Teorinya Kalkulasinya Teori-teori Dasarnya Itu dari Dosen yang lainnya Bapak Ibu Dari Jepang Satunya Beliau lulusan Dari University Ada lagi Nah Ini tinggal Kita pilih-pilih Bapak Ibu Jadi kita harus belajar Pertama Misal dari Fundamental Mungkin Fundamentalnya Apa dulu Lalu software-software Yang bertebaran Di sana Seperti apa Lalu kita harus Wajib belajar Teori Perhitungannya Teori Dasarnya Yang benar-benar Dasar Sekali Untuk Belajar Data Science Ini Atau Mislearning Ini Nah Kenapa kok Milih WK Nah Ini sebenarnya Tidak WK saja Yang saya ketahui Juga Oris Sudah pernah Saya coba Rapid Miner Saya juga Diajarkan WK Ini juga Diajarkan Nah Dari ketiga Ini Yang saya ketahui Yang bisa Saya develop Yang bisa saya panggil Library-nya Berbasiskan Java Dan saya integrasikan Dengan bahasa Pemograman yang lain Itu Baru yang WK Yang Rapid Miner Sama Orange Saya belum tahu Bagaimana cara Memanggil File Dot Jarnya Apakah ada Dot Jarnya Di situ Dan library Apakah sudah Diintegrasikan Itu saya belum tahu Yang khusus Rapid Miner Dan Apa Namanya Orange Semuanya Based on tools Just on click Saja Dan Ada yang model Drag and drop Semuanya Dan memang Gampang sekali Tapi kalau kita Ingin belajar Benar-benar Computationalnya Kita harus pakai Misal bahasa Pemograman Python R Spark Dan lainnya Itu Semoga menjawab Apa Perbedaan EA Mestlearning Deep learning Deep learning Dan expert system Oke EA yang tadi Sudah saya jelaskan Nantinya EA kan Induknya Istilah Istilah Ini dicaca-cacah lagi Dicaca-cacah lagi Menjadi Empat ini Bapak Ibu EA itu Induknya Ini dulu Dulu Ceritanya Bapak EA kita John McCarty ini Kebetulan Mendaungkan Menggaungkan Istilah EA Pertama kali Ketika ada Konferens Waktu itu Itu masih Istilah umum Dengan Berjalannya waktu Kan EA ini harus Dicabang-cabangkan Bapak Ibu Maka keluarlah Empat Sub bidang ini Yang sudah saya jelaskan Tadi Lengkapnya Ada searching Reasoning Planning Learning Nah Posisi machine learning Posisi learning Itu ada di Sub Ada di sini Sub Dia secara Tidak secara eksplisit Memprogram Tapi Sistem akan Membelajar sendiri Berdasarkan karakteristik Datanya Beda dengan Yang tiga ini Ya Searching Reasoning Planning Nah Untuk deep learning Ini Ini lucunya Jadi EA Induknya Punya Sub lagi Namanya Machine learning Punya Sub lagi Sub lagi Namanya deep learning Kok bisa Ini Sudah Sudah Saya bahas tadi Kalau deep learning Memang Dikhususkan Untuk Men solve Problem-problem Yang memang Advanced Misal gambar Misal audio Video Yang Sukar Dijawab oleh Metode-metode Yang Model secara umum Jadi kalau Hanya untuk Membedakan Data Tabular Tabel Itu bisa kita pakai Yang teknik umum Seperti ini Tapi kalau sudah Masuk ke gambar Video Damage tinggi Audio Nah ini perlu Yang kita teknik Yang namanya deep learning Ini memang ada Bidangnya sendiri Bapak Ibu Perlu ada pembahasan sendiri Nanti kapan-kapan Bisa kita bahas Deep learning Banyak Agoritmanya Misal CNN ya Confusional Network Ada RNN ya Current Network Ada namanya LSTM Loads of Term Ada juga LSTM Ada juga Bayesian Network Macem-macem Pokoknya Tinggal Tinggal Masalahnya Saja Jadi kalau kita Masalahnya Kecil Tidak kompleks Jangan pakai Deep learning Eman-eman Sayang sekali Tapi kalau Masalah kita Sederhana Bisa diselesaikan Dengan secara Metode secara Umum Kita pakai Yang ini Saja Pakai yang Model-model Umum Dan sampai Kita Ada Ada istilahnya Membunuh Semut Tapi pakai Kapak Jangan Jadi kita Sesuaikan Saja pilihan Metodenya Itu Bapak Ibu Bedanya apa Dengan expert System Nah expert System Bapak Ibu Itu Salah satu Salah satu Di antara Ketiga Ini Dia juga Harus Secara Apa Secara Explicit Harus Diprogram Jadi dulu Bapak Ibu Mungkin pernah Mendapatkan Mata kuliah Expert System Sistem pakar Banyak Methodnya Forward Chining Ada Backward Chining Nah Itu Masuk Di Mana Forward Chining Masuk Di Teknik Penalaran Bapak Ibu Forward Chining Ini kan Apple System Forward Chining Backward Chining Masuk Ke Teknik Penalaran Jadi Masih Secara Explicit Kita Harus Mempunyai Kriteria Mempunyai Tabel Perbandingannya Lalu Kita Buat Model Rulenya Tetap Masih Manual Makanya Disinilah Bedanya Dibandingkan Teknik Learning Semoga Bisa Menjawab Terakhir Apakah Seperti WebMiner Hampir Hampir Sama Hampir Samanya Itu Di Knowledge Flow Hampir Samanya Ada Di Sini Jadi Kalau WebMiner Modelnya Seperti Ini Workflow Jadi Kita Harus Drag And Drop Dulu File Inputannya Pakai Pakai Note Ini Modelnya Pakai Ini Harus Kita Tarik Tarik Semua Lalu Kita Sambungkan Satu Per Satu Itu Bedanya Oke Bapak Ibu Itu Dulu Teorinya Tanya Jawab Kita Selesai Disini Saya Menimukan Bagaimana Dari Awal Membangun Menyimpan Mentrain Dan Hingga Bisa Kita Pakai Apanya Apa namanya Modelnya Gitu ya Saya Demukan Oke Kita Masuk Saja Bapak Ibu Bisa Simak Dulu Disimak Dulu Nanti File Rekamannya Bisa Dipakai Bisa Dilihat Kembali Jadi Bapak Ibu Di File Di Dot Zip Yang Sudah Saya Kinemkan Itu Ada Tiga Materi Tiga Direktori Yang Pertama Kita Pakai Yang Latihan Mandiri Karena Ini Full Project Kalau Ada Error Bisa Bapak Ibu Langsung Import Project Kalau Ingin Latihan Mandiri Bisa Langsung Disini Pertama Dataset Yang saya Punya Itu Bentuknya Ini Saya Buat Sendiri Ini Bapak Ibu Tidak Mencari Di Internet Tapi Saya Melakukan Observasi Kaset Mata Mencari Pembeda Pembedanya Ada Gajah Kangguru Sapi Kelelawar Dan lain sebagainya Hingga 50 Data Saya Buat Porsi 25 25 Ada Yang Insekta Dan Mamalia Lalu Disini Anda Ada Kriterianya Jumlah Kaki Ukuran Tubuh Cara Melahirkan Saya Tanduk Gigi Taring Lenggan Pencapit Dan Labelnya Sehingga Saya Harus Mengadopsi Model Ini Menggunakan Model Supervised Learning Terbimbing Karena Ada Label Disitu Yang Nanti Saya Hapus Adalah Nomor Index Tidak Saya Pakai Ini Justru Jadi Pengganggu Karena Kita Secara Explosi Tidak Perlu Melibatkan Index Lalu Ini Kan Masih Diskrit Masih Kategorik Besar Berana Tidak Tidak Ya Tidak Maka Ini Harus Saya Konversi Dulu Bapak Ibu Harus Saya Konversi Menjadi Numerical Kenapa Karena Di Bahasa Pomogram Java Yang Sudah Kemana Saya Coba Itu Dia Tidak Mengenali Apa Itu Apa Apa Itu Diskrit Jadi 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 Saya Konversi Jadi Misal Ini Sudah Saya Apa Namanya Saya Jelaskan Di sini Sudah Saya Jelaskan Di Sedang Sedang Dua Besar Tiga Cara Melahirkan Beranak Nul Bertelur Satu Sayap Misal Ya Nul Tidak Satu Tanduk Ya Nul Tidak Satu Ini saya Konsisten Seperti itu Saya Rubah Ini saya Rubah Secara Menul Nanti pakai Excel Tinggal Ditarik saja Yang mana Ya Mana Yang Tidak Yang mana Yang 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 Itu Bapak Ibu Ya Apa Secara Mengelola Pre-processing Untuk Dataset Kita Maka Yang kita Pakai Nanti Di WK Kita Pakai Yang Namanya Numeric Ya Numeric Oke Bapak Ibu Lalu Apa Namanya Kita Buka Dulu Karena Kita Langkah Pertama Langkah Pertama Itu Kita Harus Membuat Model Meslernya Dulu Ya Kalau Ngikut di Disini Kita Harus Membuat Model Meslernya Dulu Maka Saya Buka Dulu WK Jadi Ikuti Yang ada Di Websitenya Untuk Menulut Paket WK Ini Lalu Distract Nanti Muncul WK Dotjar Disini Open File Kita Pilih Explorer Lalu Kita Open File Kita Cari Ini Kita Cari File Kita Ini Dicari Yang File CSV CSV Nah Disini Numerik Pakai Numerik Kita Import Oke Nah Ini kan Ada 10 Atribut Yang Tidak Usah Kita Pakai Nomor Dan Index Karena Index Ini Nama-nama Hewannya Kan Tidak Perlu Kita Training Kita Hapus Maka Yang Kita Pakai Adalah Jumlah Kaki Ukuran Tubuh Berkembang Bia Sayap Tangdu Digitaring Dan Lengang Pecapin Sebagai Fiturnya Sebagai Ciri-cirinya Sebagai Dimensinya Tinggal Nanti Labelnya Kita Sesuaikan Nah Ini kan Porsinya Pas Sama 25 25 Nah Ini Giliran Kita Membuat Model Machine Learning Tinggal Dipilih Mau Classify Clustering Associate Attribute Selection Ini Sudah Saya Bahas Kemarin Di Webinar Kemarin Nah Untuk Yang Classify Classification Kita Pilih Classify Classify Kita Choose Kita Pilih Metode Yang Mau Kita Pakai Ingat Metode Maschering Itu Macem-macem Kalau Kita Mau Adopsi Salah Satu Misal Ini Ada Konsep Probabilitas Naif Bayis Ada Ada Yang Model Function Ada Model Jaringan Syaraf Tiruan Ada Model Ketetanggaan Jadi Kalau Mayoritas Tetangganya Banyak Mamalia Maka Dia Akan Diprediksi Jadi Mamalia Misal Dan Sebaliknya Ada Model Pohon Keputusan Jadi Kalau Dia Melatihnya Itu Menggunakan Konsep Pohon Keputusan Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Pernah Belajar Desa Sentri Kan Seperti Itu Disini Nama Agoritmanya Memang Beda Beda Disini Kita Pakai Namanya J48 Kalau Desa Sentri Kalau K Niris Nehber K Niris Nehber Ketetanggaan Namanya IBK Kalau Nearline Network Kita Kita Pakai Namanya Multilayar Perseptron Kita Kita Pilih Yang Naif Baiz Dulu Yang Probabilitas Saja Yang Paling Mudah Kita Pilih Naif Baiz Lalu Kita Use Training Set Kita Pilih Kita Start Nah Bapak Bapak Disini Bisa Lihat Berapa Akurasinya Nah Kan Kelihatan Correctly Classified Itu Instansinya Sebenarnya 50 Itu Akurasinya Adalah 100% Untuk Melihat Performanya Lebih Detail Itu Bisa Dilihat Disini Nah Dia Dia Melaporkan Bahwa True Prediction Sama False Prediction Rate Itu Apa Namanya 100% Semua Yang Presentasinya Itu Null Null Persen Berarti Kan Bagus Model Model Mesler Ini Berarti Tidak Memberikan Label Prediksi Yang Salah Jadi Semuanya Cocok Antara Label Aktual Dengan Label Prediksinya Dari Mana Kita Tahu Kita Lihat Disini Haja Yang Mamalia Diprediksi Sebagai Mamalia Itu 25 Data Dan Hewan Insektar Yang diperisi Benar-benar Insektar Itu Juga 25 Berarti Ini True Positive Dan True Negative 100% Sedangkan False Positive Close Negative 0% 0% Berarti Model Inilah Layak Karena Semuanya Bagus Pertanyaannya Nanti Bapak Ibu Apakah Nanti Ketika Diujikan Model Ini Apakah Juga Memberikan Jawabannya Bagus Itu Belum Tahu Karena Misalnya Kita Sebagai Manusia Kita Belajar Untuk Persiapan Ujian Persiapan Ujian Kita Pelajari Satu Minggu Hari Hal Kita Ujian Apakah Menjamin Ketika Ujian Kita Kita Bisa Menjawab Semuanya Kan Belum Tentu Tergantung Ketika Kesulitnya Soal Ladi Sama Halnya Disini Kalau Nanti Soal Data Ujinya Sulit Dia Mampu Bisa Menjawab Tapi Apakah Benar Atau Tidaknya Itu Belum Tentu Istilahnya Ada Istilahnya Underfitting Sama Overfitting Kalau Overfitting Dia Bagus Ketika Training Tapi Jelek Ketika Testing Kalau Underfitting Dia Di 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 Fase Training Saja Jelek Apalagi Fase Testing Itu Bedanya Ada Dua Istilah Overfitting Dan Underfitting Kalau Disini Kita Mendapatkan Model yang Overfitting Apa Namanya Istilahnya Trainingnya Bagus Tapi Kita Belum Tahu Nanti Di Proses Testingnya Apakah Bagus Atau Tidak Kita Belum Tahu Kita Simpan Dulu Simpan Modelnya Kita Taruh Di Terserah Di Download Misal Kita Simpan Namanya Naif Animal Naif Base Model Enbit Misal Animal Model 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 Naif Bayes Jadi Pakai Metode Naif Bayes Saya Simpan Saya Simpan Nanti Muncul Disini Bapak Ibu Disini Modelnya Tersimpan Tersimpan Lalu Apa Namanya Sudah Kita Tinggal Saja WK Explorernya Sudah Kita Tinggal Dulu Kita Masuk Ke Di Android Studio Saya Akan Demokan Dari Awal Ini Saya Close Dulu Tapi Sebelumnya Bapak Ibu Kalau Masalah Instalasi Nanti Silahkan Mengikuti Tahapan Disini Jadi Karena Beda-beda Bapak Ibu Kalau Yang Di Apa Namanya Windows Itu Ada Sendiri Kalau Yang Mac Ada Sendiri Yang Linux Ada Sendiri Ini Sudah Saya Berikan Linknya Kisaran 856 MB Nanti Di Download Di Install Sesuai Dengan Petunjuk Yang Sudah Diberikan Oleh Mereka Gampang Tinggal Next Next Nanti Tinggal Jangan Lupa Di Update Package SDK Ini Sudah Diberikan Detail Sama Developer Android Sudah Insya Allah Bapak Ibu Bisa Mengerti Nanti Nah Langkah Yang Kita Lakukan Sekarang Adalah Pertama Membuat User Interface Menyiapkan Alu Controller Import Import WK Library Import Download Training Machine Lalu Kita Running Atau Men-testing Android Apps Dan Terakhir Kita Release APK Jadi Yang Pertama Kita Harus Membangun UI Dulu Bapak Ibu Kita Bangun Dulu Nah Di UI Ini Saya Demokan Saya Demokan Jadi Nanti Ketika Android Studio Sudah Terinstall Nanti Muncul Di sini Android Studio Android Studio Sudah Terinstall Nah Saya Bentar Saya Close Dulu Jadi Yang Pertama Start Dulu Start New Android Story Project Nah Lalu Pilih Empty Activity Bapak Ibu Pilih yang kosongan dulu Karena kita Dari awal Lalu Kita Berikan Nama Misal Android Animal Machine Learning Android Animal Machine Learning Terserah Nanti Bapak Ibu Sesuaikan Nah Jangan lupa Bapak Ibu Nanti Sesuaikan Dengan Minimum SDK Atau Versi Android Yang Bapak Ibu Punya Gitu Ya Karena Saya Menggunakan Realme Apa Mohon maaf Sebut Merk Jadi Terkait Bapak Ibu Pakai Perangkat Android Seperti Apa Kalau Minimum Recurit Di HP Saya Di sini Pakai Oreo Kalau Misalnya Oreo Atau Pie Boleh Tapi Kalau Lebih Amannya Pakai Oreo Dulu Aja Pakai Oreo Tapi kemarin Saya coba Yang Apa Namanya Android Pay Juga Bisa Bisa Bapak Pakai Ini aja Lalu Kita Namai Tadi Android Animal Dining Pakai Java Kita Tidak Pakai Kotlin Pakai Java Lalu Apa Namanya Kita Save location Di sini Kalau Mencari File Tergantung Direkturnya Slash User Nama Username Nama User Pakai Nama Nama Project Dan Nama Project Kita Oke Finish Dia akan Automatic Create Gitu Lihat Dulu Sudah Ter-Create Nanti Automatic Dia akan Menampilkan File XML Dan File Java Kita Ini Yang utama Ini Yang utama Kalau Java Sebagai Controllernya UA Pake SML Ya Pake SML Oke Bapak Ibu Saya Geser Sedikit Saya Kembali Lagi Ke Directory Tadi Nah Oke Langkah Pertama Kita harus Membuat UA Dulu Seperti Apa Ya Kan Masih Masih Apa Generate Yang pertama Kita Buka Dulu Activity Underscore Main Dot SML Bisa kita Zoom Nanti Tampilannya Awal mula Mesti Yang mereka Tampilkan Adalah Heliward Dulu Bapak Ibu Heliward Code Nah Nanti Muncul Codingan Kita Yang Pernah Develop Android Mesti Gini Ada Text View Secara Otomatis Dia menjadi Heliward Nah Nanti Ini Kita Hapus Kita Hapus Kita Ganti Main activity Main Main activity Main Dot SML Yang Sudah Kita Siapkan Sudah Saya Siapkan Di Sini Karena Nanti Kita Butuh Apa Namanya Butuh Aplikasi Yang Bisa Di Scroll Itu Kita Perlu Scroll View Scroll View Perlu Layout Dalam Satu Halaman Lalu Tinggal Kita Menyiapkan Misal Ini Saya Ingin Menampilkan Gambar Gambar Misal Pake Image View Lalu Saya Ingin Menampilkan Kolom Inputan Misal Pake Text View Pake Edit Text Ini Sebagai Contoh Saya Memberikan Contoh Nanti Pake Spinner Ini Cukup Panjang Sekali Bapak Ibu Ketika Saya Coba Ke Java Makanya Saya Coba Disini Pake Text View Dulu Di rumah Bapak Ibu Bisa Lebih Lanjut Untuk Mendevelop Yang Pake Spinner Spinner Bisa Kita Pake Metode Apa Kayak Radio Baton Gitu Atau Combo Box Gitu Karena Jadi Jadi Mengkak Jadi Saya Pilih Di Syntex View Dulu Nantinya Oke Kita Siapkan Dulu Scroll View Scroll View Kita Copy Aja Saya Hapus Scroll View Jangan Lupa Ditutup Dulu Inner Lo Dan Juga Scroll View Otomatik Nah Ini Nanti Slidernya Bisa Kita Kira Secara Vertikal Secara Vertikal Lalu Kita Siapkan Image View Karena Saya Ingin Menampilkan Gambar Sedikit Gambar Sebagai Pemanis Misal Saya Taruh Di Sini Nah Ini Jangan Lupa Bapak Ibu Ketika Ada Tanda Merah Seperti Ini Berarti Memang Gambarnya Tidak Ada Belum Kita Masukkan Nah Ini Kan Nama Gambarnya Kan All Animal Ini Sudah Siapkan Namanya All Animal .png Jangan Lupa Nanti Ini Digaser Bukan Dalam Satu Line Dengan Linear Layout Tapi Masuk Dalam Linear Layout Kita Copy Disini All Animal .png Dimasukkan Kemana Kita Masukkan Jadi Bapak Ibu Jangan Bingung Ketika Mencari Direktory Karena Ini Tidak Ditampilkan Semuanya Ini Masih Apa Namanya Berubah Java Modul Maka Kita Pindah Ke Project Kita Pindah Project Klik Di sini Project Nah Sebentar Project 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 Kita Cari Tempat Untuk Menempatkan File Gambar Ini Dimana Di App SRC Kita Cari Lagi Kita Expand Lagi Main Kita Cari Res Resource Kita Cari Lagi Durable Nah Di sini Kita Letakkan Di sini Durable Kita Copy Namanya Sesuaikan Sama All Animal .png Kita Oke Sudah Masuk Dan Error Sudah Tidak Merah Lagi Kalau Ada Merah Error Berarti Ada Warning Di Situ Berarti Ada Yang Salah Oke Kita Copy Lagi Yang Lain Kalau Ingin Menampilkan Silahkan Dibuka Di sini Design Nanti Muncul Nah Muncul Gambar Di Di Sini Gambar Paling Atas Nanti Tinggal Kolom Inputan Kita Masukkan Lanjut Text View Sebagai Caption Saja Text View Sebagai Caption Belum Inputan Sebagai Caption Kita Pindah Lagi Kita Copy Di Sini Ambil Lainnya Seperti Apa Hanya Keterangan Nanti Kita Lihat Muncul Disini Nama Hewan Disini Nama Hewan Kita Masukkan Lagi Bapak Ibu Kita Masukkan Lagi Edit Text Edit Text Nama Hewan Ini Juga Sebagai Keterangan Kalau Ini Tidak Ditesting Karena Sebagai Keterangan Saja Kita Taruh Disini Jadi Kalau Sebagai Pemanis Juga Jadi Kalau Kita Masukkan Kalelawar Maka Dia Akan Muncul Keterangan Bahwa Hewan Kalelawar Diprediksi Sebagai Apa Apanya Itu Nanti Muncul Label Nama Hewan Lanjut Lagi Lanjut Lagi Nah Ini Kita Mulai Masuk Ke Data Inputan Ujinya Jumlah Kaki Jumlah Kaki Disini Kita Masukkan Apa Namanya Nah Nama Hewan Jumlah Kaki Ini Tinggal Dimasukkan 02468 Jangan Ganjil Karena Tidak Ada Hewan Yang Ganjil Kakinya 02468 Dan Sebagainya Sudah Sudah Ini Tinggal Kopas Saja Bapak Ibu Nanti Saya Jelaskan Sambil Sambil Apa Saya Kopas Disini Sampai Di Mana Ukuran Tubuh Ukuran Tubuh Nanti Saya Jelaskan Saya Jelaskan Oke Jangan Jangan Bingung Ketika Ada Error Karena Disini Memang Ada Function Disitu Contoh Misalnya Kita Punya Button Button Classify Memang Berfungsi Untuk Menekan Menerima Tombol Penekanan Ketika Dia Tombol Classify Ditekan Maka Dia Akan Memanggil Function Classify Untuk Mengklasifikasikan Tapi Nanti Di Javanya Nah Ini Kita Lihat Secara UI-nya Dulu Secara UI-nya Dulu Bapak Ibu Bisa Lihat Disitu Saya Keser Dulu Biar Kelihatan Nah Disini Saya Zoom In Zoom Out Nah Ini Bapak Ibu Jadi Yang pertama Tadi Sudah Jumlah Kaki 0 2 468 Nah Nanti Inputannya Ada disini Edit text Kita pakai Edit text Untuk Menerima Inputan Makanya Disini Ada ID Bapak Ibu Tinggal Disesuaikan Kalau ID-nya Jumlah Kaki Namanya Jumlah Kaki Input Misal Lalu Sesuaikan Layout Meet Sama Layout Height Mengikuti Seperti ini Match Parent Sama Web Parent Biar Sesuai Lalu Lalu Ini Ukuran Leber Kecilnya Kolomnya 10 Kita pakai 10 Lalu Inputannya Number Desimal Kita Masukkan 0 2 4 6 8 Lalu Hin Kita kasihin Misal Di dalam Kolom Inputan Misalnya Kita kasih Seperti ini 0 2 4 Hin Kita lanjut Disini ada lagi Ukuran Tubuh Nah Ini kan kadang kita perlu asumsi ya Bahwa Sangat kecil Kecil Sedang Dan Besar Sangat kecil itu seperti apa Kecil itu seperti apa Sedang Dan Besar Seperti apa Biar tidak multi Interpretasi Jadi Sangat kecil itu kita tentukan bahwa Sangat kecil itu seukuran Insekta Misal Kecoa Kalau kecil itu seukuran Kucing Kelelawar Kerinci Itu kecil Kalau sedang Itu seukuran Kambing Seukuran kambing Kangguru Misal Atau Apa ya Bomba Kalau besar Itu seukuran Sapi Kudanil Paus Itu masuk disini semua Sehingga ini tidak Multi interpretasi ya Jadi seukuran Kita asumsi-asumsi Seperti itu Lalu Ini Nah ini sebagai contoh Sahaja Bapak Ibu Ketika kita pilih Pakai spinner Itu bisa kita pakai Untuk membuat Combo box Tinggal pilih nanti Mau seukuran Ukurannya sedang Kecil Sangat kecil Pakai spinner Ada ID nya ID nya adalah Ukuran tubuh input Ada text view juga Ada text view juga Cara berkembang biak Nah Cara berkembang biak disini Sebagai caption saja Tapi inputannya adalah Ya atau tidak Bukan yes Atau Apa Bukan true Atau Apa False ya Bukan Tapi Ya atau Ya atau tidak Tapi nanti di Kontrollernya Kita bisa Pakai Y itu Y nya kecil Atau Y nya besar Kita buat Dynamic Dynamic seperti itu Dan juga ada ID nya semua Jadi tinggal sesuaikan aja ID Yang penting ada ID Ada inputan Itu aja sebenarnya Ya Semuanya Apa namanya Numerik Eh text ya Text nanti tinggal kita konversi Ke numerik Ada text juga Ini text Nah disini Tombolnya Ketika semua Kita masukkan Kita masukkan Semua inputan Selesai gitu ya Kita tekan Tombol classify Klik gitu ya Dia akan memanggil Namanya Function classify Nanti ada Ada di controller Bapak Ibu Ada di controller Ya Lalu Di text fill nya Dia akan Muncul hasil Nah sekali lagi Kita tetap Membutuhkan yang namanya ID Untuk menampilkan Result fill nya Apakah tadi Klelawar Akan diprediksi sebagai Hewan mamalia Ataukah Insekta Ya Apa namanya Nanti muncul lah Muncul disini Oke UI nya sudah selesai Ini tenang aja Bapak Ibu Nanti Apa namanya Tombol ini Classify ini Akan menjadi hijau Ketika function nya Sudah terpanggil Ya Oke UI nya sudah Kita ke controller Kita ke controller Seperti biasanya Kalau di Java Itu perlu Kita namanya Mengimport Kalau ini kan Sudah di create Otomatis Dan juga ada Main activity nya Di sini ada Package nya Sesuai dengan Nama Paket yang kita Tulis tadi Android Animal ML Ya Lalu Ada Class secara Automatic Generate Automatic Main activity Lalu ada juga Import Nah Import ini tergantung Kebutuhan kita Bapak Ibu Kalau kita membutuhkan Import Android.os time Waktu Kita butuh waktu Android.os.wk Kita butuh Library.wk Ini sudah Saya persiapkan Di Sini Main activity.java Kita buka Ya Kita buka Nah Di sini Bapak Ibu Tidak perlu Tidak perlu dihafal Tidak perlu dihafal Tinggal kita Apa nanya Pahami secara Singkat saja Butuhnya Untuk apa Untuk apa sih Misalnya kita butuh Spinner ya Ini coba kita Copy dulu ya Kita copy dulu Ingat kalau ada yang Sudah terimport Tidak perlu diimport lagi Misalnya Ini ada import Tidak usah Ada OS bundle Tidak perlu OS bundlenya Ini Di sini sudah ada Kita hapus Ya Ini ada bedanya warnanya Kenapa yang import ini biru Di sini abu-abu Karena Ini belum dimanfaatkan Oleh kontroller kita Nanti ketika Sudah biru Maka itu artinya Sudah ter Tergunakan Ya Library-nya Terus kalau merah-merah Seperti ini Kenapa? Karena Apa namanya Library-nya Belum Belum diimport Sama kita Nanti Nah Misal kita punya Edit text Kita sesuaikan Yang ada Demain tadi Maka Kita butuh Yang namanya Library edit text Maka disini kita Import Android.widget.edit text Misalnya kita butuh Spinner Kita import Android.widget.spinner Dan lain sebagainya Dan juga WK Ini juga library Bapak Ibu Jadi kalau Mengimport Library-nya WK Kita butuh Import WK.classifier .classifier Dan lain sebagainya Oke Lanjut ya Kita sesuaikan Kalau yang main activity ini Sudah Sudah apa namanya Sudah ter Create Memang dari awal Yang perlu kita lakukan Adalah Mendeklarasikan Variable-variable-nya Bapak Ibu Kita disini Butuh Kita butuh Beberapa Variable inputan Beberapa variable inputan Misal Kita butuh Yang namanya Edit text Kenapa? Disesuaikan dengan Yang ada di Activity main tadi Untuk memanggil ID-ID Di siapa saja Yang kita Jadikan sebagai Variable Atau parameter inputan Kan gitu Misal ada lengan Capit Input gitu ya Nah nanti Dia akan Diintegrasikan Atau disamakan Dengan File Nama hewan Edit Karena tadi Kita sudah Mendapatkan Inputan Nama hewan Tadi Dan juga Misal jumlah kaki Edit Maka kita Tangkap Dari mana Dari nanti File Jumlah kaki input Jumlah kaki input Di mana Di atas Jumlah kaki input Nah jumlah kaki input Ada ID-nya Sebagai nilai tangkapan Kita nanti Yang penting Kita deklasikan dulu Sesuai ini ya Edit text Lalu untuk text view-nya Untuk Menampilkan Yang ada di result Yang ada di result Nah di result Di result Ini kita pakai Text view juga Lalu Ada juga Variable integer-nya Nah nanti Ini sebagai Apa namanya Variable temporary Ini juga Untuk Kita Memasukkan jumlah kaki Ukuran tubuh Kembang biak Sayap Dan lain sebagainya Sebagai variable integer Karena Library-nya tidak bisa Menerima variable String Tidak bisa Maka perlu kita Konversi Oke Ini juga Ada Apa namanya Variable Juga Private Classifier Ya Nanti kita gunakan Sebagai function nanti Nanti ada di belakang Oke Kita Tangkap dulu Bapak Ibu Variable temporary-nya Dari nilai inputan Kita letakkan di mine Kita letakkan di mine Kita ambil dari sini Kita ambil dari sini Jadi yang ada di Mana yang ada di SML Itu harus sama Dengan yang ada di Mine Activity Ya Sebentar ya Apa namanya Variable-nya belum terbaca Bapak Ibu di-create dulu jadi di-create dulu disesuaikan dengan sml nya biar nanti terbaca sebagai id ini juga sama jadi kadang sml nya itu kadang cepat terbaca kadang tidak maka kita harus ke-create dulu di-create dulu main activity nya dari idea di masing-masing nilai inputan ini di-create id dulu resource nya ini juga sama jadi id nya sudah ter-create ter-create disesuaikan dengan yang ada di activity main disini jadi kalau disini kembang biar input disini juga kembang biar input disesuaikan harus sama dan jika masih merah maka kita klik yang ada di merah tadi disolve nya tinggal nanti yang ada di sebelah tapi kita jangan pakai yang kuning tunggu sampai muncul tadi yang merah tunggu sampai muncul yang merah tadi ini untuk menangkap id nya menangkap id inputannya lalu karena kita tadi ada spinner ada spinner spinner nya kan diambil dari activity main miliknya ukuran tubuh ukuran tubuh kan tadi spinner maka kita taruh disini kita taruh di bawah kita taruh di bawah nah ini kan merah lagi di-create nanti ya di-create id resource oke nah bedanya bapak ibu disini kita perlu mendefinisikan yang namanya item ukuran tubuh ya ada pilih ya sangat kecil kecil sedang dan besar sehingga nanti muncul yang ada di main activity itu sesuai nanti muncul disini apa spinernya itu sangat kecil kecil sedang dan besar ya oke ya lalu lanjut ukuran tubuhnya ya kita copy ya kita letakkan hati-hati ya hati-hati dengan kurung-kurawal jadi ini ada di dalam public apa di mana nih protected sebentar saya lihat di bawah satu dua dua kita coba masukkan disini oke berarti ada di dalam ini ya ada di function ya jadi hati-hati bapak ibu ketika kurung-kurawal seperti itu jadi ukuran tubuh spinner tadi dimasukkan ke dalam pas sebelahnya ukuran tubuh spinner dot set adapter ini apa namanya untuk untuk menampilkan ukuran tubuh ya ukuran tubuh tadi besar, kecil, sedang lalu yang terakhir kita membutuhkan result text-nya untuk menampilkan result show-nya ya jadi menampilkan hasil klasifikasinya apakah besar atau apakah mamalia atau insekta kita perlu ini sejajar dengan sama yang ada di atas tadi seperti ini nama hewan edit nama hewan input disini juga sama pakai id-nya result view disini juga sama namanya result view ya disini juga result view oke ya disini juga result view oke lanjut ya kita import ya yang namanya buat dulu namanya function classify ya function classify kita kopas dulu nah ini saya buat apa namanya model if-else ya model if-else ya 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 ada di luar mana oke 1 bentar ya saya coba dulu biar apa kurung-kurung awalnya kadang apa namanya takut salah nanti public mind activity oke coba kita lihat dulu tadi ada di luar protected oke berarti kurung-kurung awal dari apa mind activity tadi protected tadi ada sampai di sini sampai di akhir ini activity ya sampai result text nanti function classify itu berarti ada di luar ada di luar function yang namanya classify yang ada di luar function namanya on create sehingga mind activity itu ada di luar paling bawah nah ini tadi yang saya bingung tadi ya yang saya bingung tadi ya sempat keliru jadi untuk generate-nya mind activity itu ada yang paling kurung-kurung penutupnya ada yang paling-paling di luar sedangkan untuk untuk protected void void on create itu ada di awal sampai di result text sampai id itu dipanggil sedangkan function public void classify itu ada di luar itu nah ini fungsinya ketika saya mendapatkan apa namanya jumlah kaki edit jumlah kaki edit itu kan file tangkapan data tangkapan data input yang ada di atas maka saya konversi Bapak Ibu saya konversi saya konversi dari jumlah kaki itu saya konversi menjadi integer di integerkan sehingga nanti kalau 0 ya 0 4 ya 4 6 ya 6 8 ya 8 ya dipastikan karena dari awal dia memang masih apapun itu string wajib dikonversi menjadi integer lalu ketika kita menggunakan spinner menggunakan spinner kita juga mendapatkannya kan berupa string ya sangat kecil kecil sedang itu juga kita konversi kita menjadikan jika sangat kecil maka dia 0 jika dia kumuntumnya kecil dia 1 jika sedang dia 2 dan jika dia besar else nya maka dia apa 3 gitu ya ini model konversinya karena fungsinnya tidak bisa menerima string Bapak Ibu lanjut ya kembang biak kembang biak itu modelnya T dan apa maaf ya atau tidak ya berkembang biak berkembang biak itu ya atau tidak dan juga inputan lainnya ya atau tidak itu bisa kita tentukan jadi misal apakah dia berkembang biak nya itu apa namanya jadi pertanyaannya ini apa cara berkembang biaknya bertelur jika tidak jika tidak maka kita berikan 0 maka dia kan beranak else nya dia bertelur dia bertelur maka diberikan 1 itu harus konsisten dengan file data set yang kita punya di CSV tadi ya oke lanjut apa namanya sayap ya dia bersayap atau tidak nah itu juga kita masukkan jika dia bersayap maka dia 0 jika tidak dia 1 ya dan bertanduk jika dia bertanduk dia 0 jika tidak dia 1 ini harus konsisten dengan data set CSV yang kita punya tadi dan juga gigitaring bapak ibu jika dia bergigitaring maka 0 jika tidak dia 1 jika dia belengan capet dia 0 jika tidak dia 1 nah disini file ini file build temporary semua ini yang berupa integer tadi kita masukkan ke dalam function yang namanya classify wk ini nama functionnya dan ini ini wajib dia minta itu berupa integer semua bapak ibu jadi kalau saya hapus nah ini dia minta integer semua ketika variable temporary itu berupa string dia tidak mau walaupun mau misal execute bisa ter-execute aplikasinya dia tidak akan menampilkan apa-apa itu sudah saya coba kemarin jadi ini wajib semuanya integer integer semua lalu saya juga memberikan pengecekan disitu jadi kalau ada suatu nilai kolomnya tidak masih kosong misal masih kosong masih kosong maka ini kan kondisi semua jika pengecekan jika dia tidak kosong tidak kosong tidak kosong else-nya jika dia kosong maka dia akan muncul pemberitahuan muncul warningnya pastikan semua kolom terisi gitu ya lalu disini functionnya ya klasi pbk ini dipanggil sesuai yang ada di dalam sini ya dipanggil dan dia mintanya integer semua di function ini jumlah kaki ukuran tubuh kembang biak sayap landuk dan sebagainya nah ini yang hati-hati bapak ibu ya jadi disini mulai kita memanggil model ya memanggil model jadi kalau misal milik kita tadi kan animal underscore model underscore NB ya kan kita copy model yang kita punya tadi animal model underscore NB nice bias kita copy ya kita copy lalu kita letakkan ke dalam apps src mine itu sejajar dengan apa namanya di dalam sejajar dengan resource dan juga java jadi kita disini membuat directory dulu namanya asset ya namanya asset folder asset folder ya disini ya mine app src mine terus di dalam mine kita masukkan folder asset folder ya kita masukkan kita kita create dulu directory nya nah muncullah asset disini ya sejajar dengan res dan java lalu kita paste model yang kita punya tadi dari wk ya animal underscore model underscore NB oke maka dia akan ter include disini nah ini masih merah kenapa karena library wk itu belum kita import bapak ibu maka walaupun modelnya sudah terimport kalau library wk nya belum terimport ya masih error maka kita copy lagi dari file extract yang bapak ibu dapat dari package nya siapa wk wk.jar kita letakkan di app kita masukkan di lips ya library kita paste lalu kita oke ya nah jangan lupa bapak ibu ini belum selesai kita klik kanan ke wk.jar nya lalu kita apa posisikan library wk tadi sebagai as library add us library ya add us library oke dia akan ngeri dulu ya oke 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 ini masih merah oh sudah ya jadi ini merah-merahnya sudah warning-warningnya sudah sudah ter solve semua bapak ibu ya tadi kan masih merah kan karena library nya belum terimport ya jadi diletakkan di lips wk.jar ketika configure successful maka model library wk tadi sudah terimport dengan baik ya nah ini mulai kita baca kembali caranya jadi sudah terimport tadi animal model nb disini model kita dari wk dan library wk nya sendiri juga sudah terimport lalu kita definisikan bapak ibu sesuai dengan jumlah atribut yang kita punya karena kita kita tadi punya 7 atribut jumlah kaki ukuran tubuh kembang biak sayap tanduk gigitarnya dan langkah pencapit 1,2,3,4,5,6,7 maka kita definisikan semua dan hati-hati disini di functionnya string public string klasi vwk itu pastikan namanya persis dengan kolom yang ada di file inputan kita ya disini kita punya apa namanya ini ya nama atribut ya ukuran jumlah kaki ukuran tubuh kembang biak sayap dan lain sebagainya sama persis dengan di nama atribut kita yang ada di java ya kalau ini kan sebagai variable time parodinya tidak ada masalah ini yang harus sama ya lalu tinggal kita sesuaikan juga labelnya apa kita mamalia insekta terserah nanti tergantung bapak ibu punya problem apa misal baik tidak baik kurang baik sakit tidak sakit kanker tidak kanker terserah nanti tinggal diganti disini lalu ini juga defaultnya dua biarkan saja lalu disini sesuaikan dengan jumlah atribut yang ada di atas dan pastikan pastikan ini sama ya pastikan ini sama sesuai dengan label kelasnya kalau tadi kan namanya kelas ini juga kelas bapak ibu ya nama headernya juga kelas ya ini juga kelas baru sama apa namanya lalu disini yang wajib bapak ibu perhatikan ini juga akan kita ubah jika posisi posisi kelas indeks kita kita kan punya 7 atribut 7 atribut 1 label maka kelas itu berada di indeks ke 7 bukan 8 bapak ibu itu ke 7 kan atribut jumlah kaki kan kita bisa kita baca sebagai re ke 0 re ke 0 re ke 0 ini ke 1 re ke 1 ini re ke 2 ya ke 3 ke 4 ke 5 ke 6 nah ini kan ke 7 bapak ibu maka disini dimana lokasi set class indexnya berada di ke 7 kalau ditanya berapa jumlah atributnya maka dia ada 8 7 fitur fitur predictornya dan 1 labelnya maka jumlahnya ada 8 ya itu yang perlu diberubah yang lainnya tidak usah lalu hasil prediksinya hasil prediksinya kita ingin menampilkan biar biar bagus ya nanti muncul hasil prediksi nama hewannya apa dia diprediksi adalah hewan nah disini prediksinya hewan mamaliakah atau insekta ya bapak ibu ya seperti itu ini sudah ya kontrolernya sudah baik semua librarynya juga sudah terimport semua ya berarti secara teknis aplikasi android kita sudah oke sudah hampir mau jalan tapi untuk menjalankan itu semua hati-hati bapak ibu kita harus tahu requirement SDK kita kita punya SDK berapa sih misal ya karena hp saya ini misal realme realme c1 dia itu oreo ya versi 8 atau 9 gitu ya ini harus kita sesuaikan dulu kalau kita ingin menjalankan lewat sini ya tapi sebelumnya perlu kita create dulu kalau bapak ini kan sudah saya create ini harus bapak ibu create dulu open apa namanya open dulu AVG managernya kita create virtual device-nya ya lalu kita misal saya punya saya itu lebar layarnya 720 banding 1520 maka saya buat profile dulu ya misal ya disini realme c1 ya gabung semua kita serah resolution-nya 720 banding 1520 misal ya 720 banding 1620 RAM-nya tinggal disesuaikan mau 2 3 terserah portrait ya portrait ya sudah kita finish nah kita pilih sesuai dengan yang sudah kita buat tadi AVD-nya next kita pilih disini bapak ibu api levelnya disini minim-minimnya adalah 27 maka proyek kita proyek kita wajib 27 juga jangan 28 atau melampaui apa namanya level IP-nya ya kita pakai Oreo kita create kita create kita create portrait-nya Android-nya depan titik 1 Oreo dan kita finish ya kita finish sudah selesai semua nah muncullah realme c1 ya AVD kita ini virtual layar kita untuk membuat untuk merunning aplikasi kita nah kita pilih disini realme c1 karena disini minimum SDK-nya 27 ya maka di proyek kita wajib juga sama ya kita kalau untuk setting-nya klik di proyeknya klik kanan open model setting ya open model setting nah disini akan kita pilih di modul bapak ibu default config nah ini kan kelebihan bapak ibu ya target SDK-nya 29 sama 28 maka kita minimumkan ya disini 27 disini juga 27 ya nah ini insyaallah bisa apa namanya menghindari error-error yang mungkin nanti ada terjadi di depan oke sudah semua nah ini kita coba ya apakah berhasil atau fail project yang kita buat kita execute ya jangan lupa dinyalakan dulu ya power-nya kita tunggu sampai benar-benar apa update-nya berjalan ini cradle-nya masih running ya masih running di Terima kasih. 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 saya coba-coba cek lagi mungkin kesalahan di awal itu mungkin dari versi Android-nya versi Android-nya tapi saya coba kalau saya dimukan file yang coba yang ini yang saya berikan ke Bapak-Ibu itu coba dimukan semoga bisa selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih oke nah ini file project yang sudah saya berikan ke Bapak-Ibu ya yang di sini yang ada di full ini saya coba-coba dimukan misal oke kalau saya coba masukkan disini domba gitu ya ini kan berat sekali Bapak Ibu apa namanya aplikasi Antustudio ini saya masukkan domba kakinya empat gitu ya terus ukuran tubuhnya ukuran tubuhnya sedang domba itu sedang lalu cara berkembang biak bertelur itu dia tidak karena dia beranak hewan masukkan saya tidak bertanduk ya bergigit taring bergigit taring tidak juga juga tidak memiliki lengan pencapit nah maka kita mencoba prediksi apakah keluar oke nah ini keluar Bapak Ibu ya jadi hewan 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 apa domba ya itu diprediksi sebagai mamalia ya sebagai mamalia tapi kalau coba kita misal apa namanya kelabang ya kelabang kelabang dia punya kaki kalau tidak salah sekitar 200 200 sekurangnya sangat kecil ya seukuran kecoa dia bertelur ya apakah teman sejaman bersayap tidak tanduk tidak ya petaring tidak menangkapnya tidak nah kira-kira diprediksi apa harusnya insekta ya harusnya insekta bakal insekta ya ya diprediksi sebagai in insekta ini tinggal apa window-nya saja nanti diatur ukurannya disesuaikan masuk insekta nah tapi Bapak Ibu ini ada yang unis kenapa karena kelelawar itu ya kita coba kelelawar ya kelelawar jumlah kakinya 4 ya ukuran bubunya bubunya kecil nah kebetulan kelelawar itu satu-satunya hewan yang bisa terbang tapi dia masuknya hewan mamalia gitu jadi jadi dia akan diberiksi sebagai insekta dan memang kemana sempat saya uji itu menggunakan if bias dia diberiksi sebagai apa namanya insekta dan dia kebetulan kelelawar tidak bertelur dia tidak bertelur tapi beranak apa yang termasuk hewan bersayap ya tanduk tidak ya bergeri taring ya dia tidak mempunyai lengan pecapit ya muncul dia klasifinya apa nah ini pas kebetulan benar ya kelelawar itu hewan mamalia kemarin di model itu pernah saya temui masuknya itu sebagai hewan insekta ini modelnya saya pakai paling yang random fair nah ya ini kemudian saya menggunakan model random fair random fair itu memang akurasinya bagus sekali dibandingkan naif bias ya sini file project android nanti bapak ibu tinggal ubah model saja jadi disini ada random forest nanti bapak ibu lihat ini random forest ini yang betul yang yang false prediction itu saya pakai nb naif bias kebetulan di dalam model sudah saya berikan semua naif bias saya coba close saya run lagi kalau pakai nif bias dia diprediksi kelelawar bahwa dia kelelawar itu hewan insekta ini kan false prediction sehingga modelnya harus kita training berulang kita coba pilih metode-metode yang lebih advance yang lebih bagus misal ini emang hewannya tadi kelelawar pakai nyempat ukuran tubuhnya kecil cara berkembang biak berat aplikasinya sampai kembali lagi kelelawar kaki empat ukuran tubuh kecil bentuk belak telur tidak kayap petang pencabit tidak kita classify nah ini muncul kelelawar adalah hewan insekta ini kan berarti false prediction maka caranya tadi bapak ibu harus merubah modelnya jangan pakai naif bias tapi pakai random forest pakai random forest yang saya demokan jadi tinggal tinggal nanti disesuaikan agot yang tepat untuk memprediksi apa namanya model kita yang paling bagus apa sih random forest nanti disimpan disimpan nanti tinggal diletakkan ke diletakkan ke aset diletakkan ke aset ya gitu jadi kalau error-error kayak tadi ya apa namanya harus kita harus kita cari kira-kira errornya apa kayak gitu bisa jadi dari versinya mungkin dari ini kan punya kita tadi ya coba saya renin lagi mungkin aplikasinya berat atau kodenya salah gitu gitu bapak ibu ya oke itu mungkin dari saya apa koding mailnya nanti bisa diikuti lagi ini bisa dicoba di rumah silahkan ada pertanyaan bapak ibu itu mungkin dari saya ya mohon maaf kalau ada kekurangan nanti coba saya email kembali kira-kira error dari project ini dari apa ini harusnya bisa oh bisa kok bisa bapak ibu bisa bisa berarti mungkin tadi itu sedang cradle-nya sedang berjalan tapi saya paksakan untuk running mungkin ya atau kalau dari versi itu benar kok dari versi benar dia 27 kok 27 oh sdk-nya 29 sdk-nya 29 tapi minimum sdk-versinya kita isi 27 karena hp realme saya itu minimum sdk-nya 27 yang penting itu aja di cek aja versinya versinya hati-hati tadi saya juga error karena mungkin ketika memasukkan ini ada yang tidak pas tadi saya masukkan 27 padahal recruitment di awal tadi sdk-nya 29 dipiksa itu dulu aja kalau pas ada error itu sudah setengah satu mohon maaf kalau molor ya karena memang kadang saya presentasi itu kadang saya extra time-kan ya mungkin setengah jam atau satu jam gitu ya tidak apa-apa silahkan bapak ibu kalau ada pertanyaan sebelum kami tutup nanti saya publish apa tutorial ini ke kemana ke youtube nanti bisa saya kasihkan linknya nanti kalau ada kendala teknis ketika develop ini silahkan tanya ke saya tidak apa-apa nomor saya ada di belakang ada di belakang kalau saya sempat untuk apa menjawab ini nomor saya di sini silahkan kalau pas testing ketika apa coding ternyata ada apa ada error bisa tanyakan ke saya insya Allah saya bisa saya bantu untuk teknisnya seperti apa ada yang ditanyakan bapak ibu saya buka mungkin pertanyaan 5 menit mungkin sebelum saya tutup silahkan kalau ada pertanyaan apakah ada pertanyaan tidak ada nanti nanti mau building apk tinggal ini aja bapak ibu building apk gampang kok jadi building apk nya itu pilih build nanti pilih build bundle apk pilih build apk nanti keluar ada di folder build output pilih apk pilih debug pilih file nya ini admin debug .apk pilih disitu nanti muncul file apk nya bapak ibu ya ini kalau saya lihat apa namanya di hp android sudah saya install sudah saya install ini jadi seperti ini kalau kelihatan jadi seperti ini nanti bisa di running di aplikasi android ya di hp nya bapak ibu masing masing atau pertanyaan tidak masih yang tadi ini sudah 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 atau saya tutup mungkin bapak ibu ada kegiatan yang lain ya baik kalau memang tidak ada pertanyaan kegiatan kegiatan ini terima kasih sudah join di kegiatan ini nanti semua sertifikat link link webinar video dokumentasi webinar ini akan saya upload di youtube sekitar informasi mungkin untuk ke depan yang ingin join kembali tanggal 16 Agustus 2 minggu ke depan akan ada webinar lagi untuk webinar ke 7 kami ya jadi ini ranahnya data analitik bapak ibu bukan data sains tapi data analitik nanti kita memanfaatkan data excel data makanan nanti kita pakai kalau di windows itu ada mysql for excel kalau di make os saya belum kemarin sudah saya coba tapi tidak berhasil karena dia maunya itu pakai windows mysql for excel ini add-ins dari microsoft excel di windows pakai data retail food product kita nanti buat dashboard visualization isinya adalah membuat membuat dashboard visualisasi untuk membantu analisa stakeholder gitu nanti tanggal 16 Agustus insyaallah kalau tidak ada halangan oke terima kasih bapak ibu mohon maaf ya mohon maaf kalau ada kekurangan saya tutup apa kegiatan webinar ke 6 ini terima kasih saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat siang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati